And yes, what's up guys and welcome back to Bashing Relative Channel sama gue Malvin dan Yes, di sebelah kita sekarang udah ada sebuah TV OLED yang mau gue pake untuk jadi pengganti monitor yang ada di belakang sana ya Yes, jadi itu adalah monitor Xiaomi 34 inci, cukup legendaris, cukup banyak kasus yang terjadi dan sampai jadi huru-hara ya, jadi skandal Dan gue sekarang ngerasa udah menemukan pengganti yang sepadan atau bahkan jauh lebih baik lah bisa dibilang ya Yes, ini adalah LG OLED EVO 42 inci dengan kode C2, jadi TV OLED yang bisa dibilang paling kecil bisa dipake buat jadi monitor terutama buat gaming Yes, dan banyak banget juga sebenernya yang udah bahas TV ini di Youtube buat jadi monitor gaming Dan ya gue sendiri sih penasaran dan pengen ngerasain langsung dan juga pengen share ke kalian Jadi langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya, let's go Oke, jadi LG OLED C242 ini baru dirilis tahun 2022 ini ya, sesuai namanya C2 Yang seri sebelumnya tuh C1, ukuran paling kecilnya tuh adalah 48 inci Nah sekarang udah ada versi yang 42 inci, lebih kecil lagi dan katanya memang lebih cocok buat dijadiin monitor Dan lagi kalian bisa lihat secara teknologi ya, dia menggunakan panel OLED Jadi self-lit OLED yang mana tiap pikselnya itu adalah sebuah organic LED Jadi kalau menampilin warna hitam itu gila banget Kemudian dia juga ada mana nih, thank you, eh sorry kebalik disini Yes, jadi dia pake webOS, kemudian ada Apple Airplay, Apple HomeKit Dan juga menggunakan Alpha 9 Gen 5 AI Prosesor 4K Jadi ya, ini kecil banget sih boxnya sih Buat sebuah TV OLED biasanya kita unboxing kan yang 65 inci kemarin ya, 75 inci Ya ini yang super kecil Kita langsung aja unboxing ya Ini cukup enteng lah bisa di luar Let's go Yes, kita lihat dulu aja isinya Yang pertama ada kabel Ini kabel buat, oh kabel buat remote-nya sih Ini buat X10 kalau kalian punya, taruh di home theater ya Nah ini remote yang baru dari TV LG Sebenernya ini remote tahun kemarin kayaknya ya Cuma gue sendiri nggak pernah nyobain Dan gue punya TV LG di rumah C9 Itu model masih TV yang model 2019 Jadi remote-nya masih model jadul Yes, jadi kalau kalian cek nih di bagian bawah Dia ada Netflix, Prime Video, ada Disney Plus, Movies, ada Google Dan juga ada Alexa Tapi kayaknya Alexa nggak bisa dipake sih di Indonesia ya Dan dari segi desain, ya sedikit lebih minimalis lah bisa dibilang Tetap ada ciri khasnya LG yang bisa pake kayak mouse-mouse joystick kayak gitu Dapat baterai juga Dan sisanya Sticker Yes, 2022 New LG OLED Evo Lanjut Nah ini kita akan menemukan kaki-kaki Nah jadi dari segi desain TV LG yang 42 inci ini tuh stand-nya beda Dengan versi kakak-kakaknya ya Jadi tahun lalu itu ada yang paling kecil 48 inci Terus ada yang 55 dan sampai ukuran berapa? 70 mungkin ya Gue juga nggak gitu inget Nah dia pake kaki, desain kaki yang berbeda Kakinya cuma begini doang Oh ya nggak lupa ada rubber fit juga di bawahnya ya Biar dia nggak gerak-gerak Oke ini ada apa nih? Mungkin penutup panel ya Buat kabel-kabel gitu di TV-nya Nanti kita coba cek aja Oke Berat juga Jadi untuk stand-nya tinggal dimasukin aja Terus kita tinggal bau Alright guys Jadi kayak gini Setelah terpasang stand Nah sekarang kita bakal pindahin ke posisi monitor kemeja gaming kita ya Dan kita coba susun-susun dulu Karena kabelnya lumayan banyak Let's go Okay guys so Sudah kesetup TV-nya dan pas banget sama monitor stand kita Jadi mantap Dan ini juga gue combine sama ada mini PC Kalau kalian lihat disitu disampingnya ada sebuah desktop tipis banget Yang nanti juga gue akan bahas Dan by the way sebelum gue masuk lebih lanjut Kenapa gue pake si TV LG ini sebagai monitor? Karena TV ini tuh udah 4K dan capable buat 120Hz Jadi bener-bener yang bisa dibilang ya untuk kelas gaming udah cukup oke banget Dan dia juga compatible sama HDMI 2.1 ya Jadi untuk konsol-konsol next gen, PS5, Xbox itu bisa juga Dan kali ini sih gue nanti bakal testnya sama PC So stay tune Kita akan coba testing-testing dulu dan gue akan balik lagi Oke I'm back Yes gue udah pake si TV OLED LG C2 ini sebagai monitor Selama kurang lebih satu mingguan lah ya Dan yes Kayak ada say nih panelnya gila Look so damn good Warnanya pop banget Hitamnya juga true inky black ya Kalau kalian lihat ya Khas panel OLED pastinya Ya pokoknya in terms of picture quality ini tuh kayak gila sih menurut gue Walau bener-bener mikian Sebenernya banyak juga keluhan Saat penggunaan TV ini sebagai monitor Jadi langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya Oke Pertama yang langsung gue notice adalah ukurannya nih guys Yang masih tergolong gede buat sebuah monitor Setelah gue kan monitor itu rata-rata ukurannya mulai dari yang kayak 24 inci 27, 32, gitu ya Mungkin ada 34 yang paling gede Ultra wide gitu kan Kayak dibandingin sama monitor Xiaomi kita Si LG OLED C2 42 inci ini tuh lebih lebar lagi sedikit Dan lebih tinggi jauh gitu guys Comparisonnya coba gue tampilin di layar biar kalian juga bisa lihat perbandingannya bisa kalian nilai juga Jadi yang pengen pake TV ini sebagai monitor harus punya meja yang lebarnya lumayan nih Nah ini kita pake meja lebarnya kurang lebih 70 cm Dan gue ini mesti taro TV-nya di belakang banget gitu guys Terasa lebih pas gitu ukurannya lebih acceptable buat viewing angle-nya Nah untuk penggunaan sehari-hari misalnya dari segi productivity gue rasa ini cukup oke sih ya Tekstnya tajam resolusi gambar juga crispy banget Dan tiap kali nonton konten multimedia yang colorful gitu ya Gue tuh kayak selalu dibikin wow gitu guys Warnanya tuh wah banget Paling satu aplikasi yang mesti gue pake untuk ukuran layar gede ini adalah Window Management namanya Fancy Zones Ini di Windows aja sih Jadi fungsinya adalah buat yang ngatur-ngatur window-nya kalian bisa custom flow atau layout-nya sesuai dengan yang kalian inginkan Dan ini aplikasi gratis ya Emang dibuat sama Microsoft, Power Tools Kalau gak salah kalau kalian cek aja link-nya gue taro di bawah Nah kalau buat Mac itu juga ada yang gratis aplikasinya namanya TALS Tapi fungsinya itu gak gitu lengkap Kayak yang di custom-custom tadi layout-nya itu gak bisa disini Dan ngomongin Mac sendiri Mac itu sampai saat ini gak compatible sama HDMI 2.1 yang ada di TV LG ini Jadi kalian gak bisa pake 4K 120Hz-nya Cuma bisa mentok sampai 60Hz Nah intinya untuk segi productivity sendiri disini Kalian ya bisa buka beberapa window secara bersamaan Dan ukurannya juga lebih manusiawi di mata lah bisa dibilang ya Kayak ngeliatnya masih enak dan gue rasa ini juga bakal bisa nge-boost ke productivity Cuma memang ada satu keluhan yaitu monitornya Ini tuh kalau kalian banyak ngendupin lampu putih gitu ya Kayak gedok misalnya kayak gue lagi ketik-ketik Itu bakalan agak ngedim ya Jadi kalau kalian lama-lama gitu dia selalu nurunin Ini memang kayak algoritma dari TV LG-nya Biar panel OLED-nya ini tetep terjaga dan gak kena burn-in Nah nanti kita bahas lebih lengkap soal burn-in mungkin di agak akhir video Karena apa? Karena gue pengen ngomongin soal gaming nih guys Ini yang menurut gue paling kayak best of the best experience PC gaming yang gue pernah rasain Gila resolusi 4K HDR 120Hz di panel OLED Ini tuh kayak bener-bener mind-blowing banget Ditambah juga panel OLED ini tuh punya response time yang sangat rendah ya 1ms jadi ya gak ada delay dari kalian pencet controller mouse keyboard kalian Dan VRR virtual refresh rate 120Hz juga bikin experience-nya makin smooth lagi Nah TV ini juga punya fitur khusus gaming Namanya game optimizer dimana ya Banyak fitur-fitur pendukung lain yang kalian bisa atur disini Sudah compatible juga sama G-Sync dan FreeSync Premium Sama HDMI portnya sendiri ini semuanya udah support HDMI 2.1 Ya jadi kalian bisa bebas colokin PC, PS5, Xbox Semua gak perlu tahu, gak perlu pusing port mana yang support 120Hz Karena rata-ratanya TV lain itu cuma 1-2 port yang support 120Hz Cuma satu catatan gue yaitu mouse dan keyboardnya Itu memang kalau kita pake untuk game-game misalnya FPS, Counter Strike, Apex gitu-gitu Kita harus duduknya ya lebih deket gitu Yang mana bikin gue pusing sih lama-lama main Karena ya layarnya masih gede Kalau gue pake controller gue bisa agak mundur, agak nyantai gitu kan sambil main Jadi matanya masih lebih enak Dan ya karena sedeket ini tuh gue bisa kayak mengapresiasi kualitas gambarnya Nah satu hal soal panel TV LG C2 ini Kalau kalian cek online tuh ada kasus Dimana panelnya ini bukan panel OLED EVO Seperti yang tertulis di boxnya ya Karena OLED EVO itu adalah panel generasi terbaru Yang mana panel OLEDnya tuh lebih terang katanya Nah disini gue sendiri belum bisa cek jenis panelnya apa Karena katanya harus pake remote yang khusus remote service TV LG katanya Dan kalau di cek online itu tuh ada 2 model Yaitu panel WBC dan panel WBE Yang katanya panel baru itu sekitar 30% lebih terang Tapi jujur aja dari experience gue di ruangan ini yang disclaimer dulu Ini gak ada jendela ya Tingkat keterangan layar ini tuh oke banget Malah keterangan menurut gue Gue masih turunin brightnessnya sampai 80-70% itu baru lebih pas Nah kalau gue cek sih di beberapa review Katanya layar ini tuh bisa sampai 1000 nits brightness Jadi dari segi angka sih ini improvement sebenarnya udah bagus banget Buat sebuah panel OLED Tapi ya waktu dicatat juga ini panelnya tuh glossy ya Totally mantul Jadi biasanya kalau ada cahaya dari jendela itu bakalan ya gak gitu ngeredam gitu guys Jadi lebih mantul banget dan gue sendiri saranin Kalau kalian pengen punya TV LG OLED Rata-rata karena semua panel LG OLED itu glossy Itu better ditaruh di ruangan yang gak banyak jendelanya Karena kalau ada jendela pasti ngeganggu Tapi kalau kalian pengen TV OLED Dan pengen ditaruh di ruangan yang banyak jendela Gue akan saranin kalian TV Sony Kayak kemarin kita habis review A8J, A8K Itu dia ada lapisan matte di panel layarnya yang lumayan ngeredam cahaya Tapi memang di Indonesia sendiri itu yang TV Sony Gak ada ukuran yang lebih kecil dari 55 inci So kalau kalian pengen pake untuk monitor Ya pilihannya ini LG OLED C2 42 atau C1 itu ada yang 48 inci Nah yes gak lupa juga ngomongin LG Sebenernya emang LG tuh pengen bikin ini kan sebagai smart TV Bukan sebagai monitor gitu Jadi fitur-fitur smart TV kayak Chromecast, Apple Airplay itu udah support juga Dan pastinya aplikasi kayak Netflix, HBO, Disney Plus Itu udah ada, udah lengkap sekarang gitu ya Gak kayak sebelum-sebelumnya gitu Kalau di compare sama Android Biasanya yang tetangga diketinggalan gitu kan Nah untuk segi navigasi sendiri WebOS itu udah terbilang mudah, dimengerti Dan ya adaptasi sebentar lah Udah langsung bakal terbiasa Gak gitu beda-beda banget sama sebelumnya Paling lebih berasa kayak homescreennya aja Yang lebih rame nih ya dengan banyak informasi yang disajikan Konten-konten menarik, aplikasi-aplikasi, dan lain-lain Oke ini dia, kalau ngomongin OLED Emang gak lengkap tanpa ngomongin soal burn in Yes, kalian bisa google-google aja burn in apa Tapi ya, karena TV ini pake self-lead individual organic LED Jadi setiap pixel daripada si TV OLED 4K ini Adalah LED Yang mana LED itu tuh ada umurnya guys Jadi, usahakan untuk gak nampilin gambar-gambar statis Dalam jangka waktu yang panjang Biasanya sih gue tampilin screensaver setelah 1 menit gak dipake Cuma balik lagi, ini juga gak perlu terlalu ditakutin ya Karena sekarang teknologi OLED itu sekarang udah lebih durable Udah lebih canggih lah Contohnya, kemarin gue cek ada satu video soal Nintendo Switch OLED Yang pernah dites hingga 3600 jam oleh salah satu YouTuber gaming Dan itu dia menampilkan gambar yang sama ya Dalam waktu serbut dengan brightness yang paling tinggi Dan itu pun burn in-nya masih tipis-tipis banget Jadi, again, gak perlu terlalu takut berlebih So, kesimpulannya gimana? Menurut gue sih ya hampir bisa gantiin monitor lah Si TV LG C2 42 inci ini Cuma memang ukuran aja nih Size matters itu ya That's what she said gitu ya Ini masih kegedean guys buat standar ukuran meja yang ada saat ini gitu Mungkin kalau dia turun beberapa inci lagi lah Ini bakalan perfect buat jadi monitor Nah, sekarang in terms of pricing sendiri Kemarin kita beli ini tuh di harga 14,2 juta rupiah Katanya sekarang agak naik Tapi memang tergolong masih mahal lah Ketika di compare dengan monitor 4K gaming yang ada di pasaran itu Ketika gue cek di 8-9 jutaan Tapi ya juga itu ukurannya cuma sekitar 27-32 inci Dan panelnya pun bukan panel OLED Bahkan ada yang panel TN gitu kan Jadi, jelek banget Ada sih monitor gaming OLED Yang 34 inci yang kayak si Xiaomi itu merek Alienware Harganya 20 jutaan aslinya Di Indonesia itu sekitar 30 jutaan Sama pajak dan lain-lain Jadi ya masih bisa dibilang cukup worth it sih Hargan ditawarkan LG saat ini Terutama ya belum ada kompetitor kan di pasaran saat ini Nah, next mungkin dari tadi kalian penasaran sama device tipis Yang ada di belakang dengan mengkoraknya itu Ya itu adalah sebuah mini PC Yang mana kita juga nanti akan bahas di video berikutnya So, stay tuned for that Makanya jangan lupa klik tombol jempol Kalau kalian suka videonya Jangan lupa juga subscribe ke Bersinotek Dan hidupin loncengnya Berenggak ketinggalan konten Buat review PC yang disampaikan tadi Karena dari tadi game-game yang kalian lihat Itu semua dimainin pakai itu aja Lebih kenceng dari PS5 Oke, itu aja guys Nama gue Malvin Thank you so much guys for watching And I'll see you guys on my next video Ciao Boom Harus dimatiin Kalau nggak, burn in Nggak lah Santai aja